Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kesempatan hari ini kita bisa kembali Melanjutkan kajian kita Ini kajian kitab Hidayatul Hidayah Episode ke-6 Mudah-mudahan mendapatkan rila dari Allah SWT Menjadi ilmu yang manfaat Baraka fitri ni wa dunia wa al-akhirah Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Subhanakalailmalana illa mu'allamtana inna kantal alimul hakim Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah O' keluarga Alhamdulillah Assalamualaikum Sejak Alhamdulillah Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 banyak itu ya memang sujinya tetap ada tetapi ya kurang bagus tetepan, gak bagus, maksudnya ya pipis ya pipis tempat yang lain lah, yang airnya itu mengalir, kemudian jangan pula pipis di apa namanya pohon, bahwa pohon yang berbuah, jangan sampai enak bolongan apa namanya bolongani kasir atau bolongani apa namanya dihujui lah, itu gak pas ya, ini aku menguruskan kasir, atau mungkin kalau itu cuma semut lelahnya terus moro-moro sembur biaya, nah itu ya ini kurang bagus, gak bagus, jangan dibiasakan seperti itu dihindari kalau bumi, misalkan ini bumi sengatos tanah yang keras, artinya tanah keras itu ya, gak bisa menyerap air misalkan, ya kalau bisa dihindari biar tidak merono-merono yang ada anginnya biar nanti baunya itu tidak kemana-mana ya terus juga misalnya ketika kita pipis angin itu tidak membawa cipratane apa namanya cipratane pipis itu mengenai kaki atau mungkin mengenai anggota tubuh kita yang lain atau mengenai pakaian celana dan lain sebagainya nah ini jangan sampai itu terjadi mengapa? Rasulullah s.a.w. itu bersabda bahwa termasuk diantara hal yang menyebabkan seorang itu mendapatkan siksa kubur itu adalah karena kan rosyast peletikane air gencing itu nah ketika ketika kita pipis atau mungkin kita buang hajat maka kita suruh leangan dengan kaki kiri artinya kaki kirinya yang agak turun kaki kanannya itu yang naik ke atas agak ke atas supaya apa lebih memperlancar keluarnya ya keluarnya kotoran dari dalam tubuh kita walau tabul kok iman jangan pipis dengan berdiri kecuali kalau dorurot lewis men dorurot gak ada tempat yang memang apa namanya sesuai kalau kita duduk ya gak apa-apa tapi itu tidak bagus lewis meneng om dorurot kok gak nunggu misalnya disini kita ke kota atau mungkin kemana ini tempat atau mungkin tempat pipis itu ning sewumpit banget kalau misalkan kita duduk justru kita juga khawatir ketika duduk itu mungkin mepet tembok atau mungkin mepet apa yang itu juga terkena najis misalkan nah kalau keadaannya menggorurot seperti itu ya gak ya mau gimana lagi wajmaklan ngumpul ngumpul nosoposiro fil istinjaya yang dalam sesuci yang dalam ngelaku akan waduh walmak ilan banyu faidah harap tamu karekalani ngarepakan subosiro alik tisoro yang keringkas ala hadima ingatasi salah sijini alhajar walmak falmak umung kautai banyu abdul luh utomo wain ikta sorata walan namun keringkas subosiro munashifatin kan nyesep lil'ain imareng kahan ni najis tam sahu ngusap subosiro biya kelawang talar ati ajar mahalan najwa yang dalam panggonani matuni najis bikaitul latantakilu yang dalam sekiranya ora ngaleh opoan najas satu najis an mauti iha saking panggonani najis ini kalau kita ingin menyempurnakan istinjaya maka kita gunakan batu dan air kalau kita mau meringkas jadi salah satu pakai yang mana yang utama itu menggunakan air kalau misalkan kita ingin misalkan disitu pakai batu saja ya tidak apa-apa pakai batu saja tiga batu yang itu bisa mensuci kantor hirotin tiga batu yang itu suci dan juga bisa nyesep air non najasah itu bisa tersesat disitu di kosok diusapkan di tempat keluarnya itu sekiranya najis itu tidak berpindah dari tempat keluarnya itu ketika kita ketika kita membuang itu dengan membuang air maka kita membersihkannya dengan batu ya dengan tiga batu maka kita harus menjelaskan dan kita harus menjelaskan mustahabun dan senengi wal inqa utaya suci iku wajibun wajib obo inqa wal atas tanjilan ojo suci sobo siro ila bilyatia yang kelawan tangan aliusro kang iwo wakulan mucapa sobo siro indal faro rinalikani rampung minal istinjai saking sesuci Allahumma tohir kalbi Allahumma tohir kalbi Allahumma tohir kalbi Allahumma tohir Allahumma tohir mungkin ucaakun tuan kalbi ingatik ulu minam nifaki saking sifat munafik wa asin lan mungkin raksu tuan farci ing farcik ulu minal fawafisi saking piro-piro penggawi Allah to penggaya cember wadilik lan muki eh wadilik wadilik lan ngusapno sobo siro yadakayin tangan siro batatama mil istinjai yang dalam sa'wesan purnani sesuci bil ardi yang dalam bumi aw biha itin to kelawan tembok fulmaksila mungkono lima su sobo siro ing ya jadi ketika kita menggunakan batu tiga usapan itu kalau sekiranya tiga usapan itu belum cukup masih ada sisa-sisa najisnya maka ya kita tambahkan lagi disempurnakan lima atau tujuh atau sembilan sebelas dan seterusnya bilangan-bilangan ganjil itu disunahkan ya yang wajib itu suci nya yang wajib itu suci nya ada pun bilangannya atau jumlah usapannya itu tiga tujuh dan lain sebagainya itu adalah bentuk kesunatan kenapa karena Allah itu ganjil dan suka sesuatu yang ganjil itu dasarnya ketika selesai maka ucapkan doa setelah selesai istinjak itu Allahumma ta'hir kalbi minan nifaki wahassin farci minal fawafishi wa adilif minal fawafish ini doanya ya Allah sucikan hati kami sucikan hati saya dari sifat-sifat munafik kemudian jagalah farci saya dari perbuatan-perbuatan yang buruk setelah itu diusapkan wahassin ya takabat tetamu istinjak setelah selesai sesuci tangannya itu diusapkan ke apa namanya ke tanah baru kemudian dibasuk supaya lebih bersih lagi baik terima kasih mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan kita digolongkan orang-orang yang telah kembali kepada Allah dengan khusnul khatimah amin ya Rabbil alamin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati